Ketua Bawaslu Kabupaten Kaposulu Mustaan memastikan juga bahwa proses pelaksanaan coklit pemilu 2024 di wilayah Kaposulu masih berjalan dengan lancar dan aman. Berjalan baik dari pagi sampai malam dan kegiatan pengawasan coklit bisa dilihat di masing-masing sosial media panuwas jam masing-masing sekejamatan di Kaposulu. Ujarnya kepada Tribun Pontianak pada Minggu 26 Februari 2023. Selain itu juga di setiap panuwas jam juga telah membentuk posko pengaduan dari masyarakat terkait coklit itu sendiri. Dengan tujuan agar coklit dilakukan sesuai prosedur, pastikan masyarakat terdaftar sebagai daftar pemilih. Dan pastikan tidak ada lagi pemilih TMS atau daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar. Ketua KPU Kaposulu Ahmad Yani juga memastikan bahwa proses coklit kemasyarakat untuk pemilu 2024 ini di wilayah Kaposulu masih berjalan dengan lancar dan kondusif. Dengan ini Yani meminta dukungan dari masyarakat jika ada petugas coklit dari KPU yang datang ke rumah-rumah untuk dibantu dengan menyiapkan dokumen berupa KTP elektronik dan KK. Jadi jika ada masyarakat yang belum dicoklit, mohon juga untuk bisa menyampaikan informasi ke PPS kita di setiap desa atau kelurahan atau bisa juga ke desa atau RTRW setempat untuk kita lakukan coklit ujarnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya.